Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Bola TV Bolanya Anak Medan Oke kali ini kita akan membahas kembali tentang tim kebanggaan kota Medan Yaitu PSMS Medan Begini beritanya Bertandang melawan PSKC PSMS Medan berhasil bawa pulang 1 poin Ini kata pelatih Ibutu Gede PSMS Medan hanya mampu meraup 1 poin Usai bermain imbang tanpa gol dari tuan rumah PSKC Cimahi Pada laga perdananya di ajang Liga 2 2022-2023 Di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 30 Agustus 2022 malam Usai laga pelatih kepala PSMS Medan Ibutu Gede Menyebutkan ia tetap bersyukur atas layahan 1 poin Di laga perdana musim ini di markas lawan Ini perdana bagi kami PSMS Medan Awal babak pertama sulit untuk mengembangkan permainan Karena tegang dan tidak tampil lepas para pemain Kata Ibutu Gede dalam sesi temu persusai pertandingan Dijelaskan mantan pelatih PSS Sleman itu Pada babak kedua sekuatnya memang mengalami perubahan meski tidak signifikan Ia juga mengakui jika anak didiknya kesulitan memecah jantung pertahanan PSKC Cimahi Di babak kedua ada sedikit perubahan Cuman kita tetap harus syukuri hasil malam ini Berterima kasih kepada para pemain yang terus berusaha untuk bikin skor Untuk memenangkan pertandingan itu yang saya apresiasi ujarnya Hal senada juga disampaikan penjaga gawang adik si Lempizio Ia menyebut pertandingan awal tidak mudah bagi timnya Dan semua pemain sudah berjuang maksimal di laga ini Bisa dibilang pertandingan pertama ini tidak ada yang mudah Tapi Alhamdulillahnya kita dapat satu poin disini Ucapnya Segala apapun yang terjadi pasti ada evaluasi Semua pemain sudah sekuat tenaga Dan menjalankan semua apa yang diinstruksikan pelatih Tapi hasilnya belum berlihat kepada kami Pungkasnya Selanjutnya Yoko Susilo dan kawan-kawan Masih akan bermain di markas lawan saat melakoni laga pekan kedua Kontra Tuan Rumah Persiraja Banda Aceh Puk pada 5 September mendatang Jalan Nyalaga Pada menit-menit awal babak pertama Kedua tim terlihat bermain sangat berhati-hati dan bermain tanpa tim pulambat Meski kedua tim menciptakan sejumlah peluang Namun skor kosong-kosong bertahan hingga peluit turun minum dibunyikan Pada babak kedua PSMS Medan mengganti sejumlah pemain Tepatnya pada menit ke-54 Arief Suyono yang diturunkan menjadi starting Ditarik keluar dan digantikan oleh pemain muda Muhammad Pardan Harahab Mendapat nafas segar Usai melakukan pergantian pemain PSMS Medan kembali mendominasi jalannya laga pada menit-menit awal babak kedua Hal serupa juga diikuti tim tuan rumah PSKC Cimahi Pada menit ke-59 Pemain asal sumut Maulana ditarik keluar dan digantikan oleh Arpan Rotasi yang dilakukan oleh PSKC Cimahi Tampaknya tidak terlalu berdampak akibatnya Penguasaan bola masih dipegang oleh pasukan Ayam Ginantan Alhasil pada menit ke-61 Peluang kembali didapatkan oleh PSMS Medan Lagi-lagi kesempatan datang lewat penyerang Ayam Ginantan Dian Sasungku Sayang sundulannya berhasil ditangkap keeper Cimahi Dian Sasungku yang tampaknya dijadikan target man Kembali mendapatkan peluang selang 5 menit kemudian Kali ini pun masih lewat bola atas Tundulan yang ia lepaskan mengarah tepat ke pelukan Harry Pras Keeper Cimahi Melihat tidak ada penyelesaian yang berbuah gol Iputu Gede akhirnya menarik keluar Dian Sasungku Pada menit ke-72 Pemain bernomor punggung 9 itu digantikan oleh Ahmad Ihwan Rotasi itu pun masih belum membuahkan hasil apapun PSMS Medan hanya mampu mendominasi jalannya laga Tapi belum bisa memecahkan kebuntuan dan menciptakan gol Iputu Gede kembali mengubah taktik dengan kembali menarik keluar Dua pemain sekaligus pada menit ke-78 Ada pun Benny Oktopianto keluar Richard Turnip masuk Sementara itu Andri Mulyadi keluar Dodi Irawan masuk Rotasi yang dilakukan Iputu Gede ini hampir membuahkan hasil Tempat minim Sebelum waktu normal usai PSMS Medan mendapatkan peluang emas Hanya saja kesempatan itu gagal Dimaksimalkan menjadi gol oleh Ahmad Ihwan Akibat lesakan kerasnya Di depan gawang Harry Pras hanya mampu membentur mistar gawang Jual beli serangan Terus digencarkan oleh kedua kesebelasan Di menit-menit akhir waktu normal Hingga Wasid Rahmatullah Memberikan tambahan waktu 2 menit Skor kacamata masih bertahan Sampai laga usai Oke itulah tadi berita singkat Tentang tim kebanggaan Kota Medan Yaitu PSMS Medan Mari sama-sama kita doakan kembali Agar PSMS Medan dapat mengarungi Liga 2 Dengan sempurna dan dapat promosi ke Liga 1 musim depan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ribak Sude Horas Terus dukung channel Bola TV Agar lebih berkembang lagi Jangan lupa subscribe, like, and share Serta berikan komentarnya Terima kasih Salam sehat semuanya Amin Terima kasih Terima kasih.